Tablet memiliki tampilan dan bentuk yang lebih ramping sehingga menjadi pilihan terbaik untuk pekerja. Menariknya lagi, tablet kadang menawarkan fitur yang lebih banyak ketimbang ponsel pintar. Jadi, tablet bisa jadi pilihan tengah bila kamu gak ingin repot menggunakan laptop dan ponsel pintar saat bekerja. Lantaran cukup diminati, rekomendasi tablet untuk kerja 2023 pun kerap dicari. Namun, beberapa orang masih ragu-ragu membeli tablet karena harganya memang cukup tinggi. Tapi ada juga tablet murah dengan spesifikasi yang cukup bagus. Harganya hanya sekitar 2-3 jutaan. Nah, apa aja mereknya? Tonton sampai selesai rekomendasi tablet untuk kerja 2023 berikut ini. Ketika membahas rekomendasi tablet untuk kerja 2023, Redmi Pad harus masuk daftar nih. Para pengguna tablet tentu gak asing dengan merek satu ini. Dengan jargon all-in-one, pad for fan, Redmi Pad menawarkan spesifikasi yang cukup berkualitas. Namun, gak perlu khawatir soal harga karena harganya masih berkisar 3,5 jutaan. Redmi Pad memiliki baterai standar 8000 mAh dan pengisian dayanya cepat. Sementara itu, layarnya 10,61 inci beresolusi 2K, 90 Hz. Untuk total RAM sekitar 8 GB. Menariknya lagi, Redmi Pad dilengkapi dengan quad speaker dengan Dolby Atmos simbol merek dagang terdaftar dan prosesor gaming Helio G99. Rekomendasi tablet untuk 2023 berikutnya adalah Huawei MatePad SE. Tablet ini mempunyai Huawei Full View Display berukuran 10,43 inci 2K yang menakjubkan dengan rasio screen tuba di 83%. Sehingga, tablet ini dapat memberikan pengalaman menonton yang imersif. Selain itu, Huawei MatePad SE memiliki kualitas suara yang bagus dan jernih. Pasalnya, tablet ini menggunakan teknologi Huawei His 10 8.0 sehingga dapat memperluas bidang suara suroon, meningkatkan suara manusia, atau menjernihkan suara dalam film. Tablet untuk kerja ini juga mempunyai chipset Snapdragon 680, RAM 4 GB, dan penyimpanan internal 128 GB. Sementara itu, sistem operasinya menggunakan Harmony OS 3.0 disertai fitur multi-window dan app multiplier. Dengan semua keunggulan tersebut, tablet Huawei MatePad SE dapat dibeli dengan harga 2,5 juta rupiah. Tablet keluaran Samsung juga bisa diperoleh dengan harga sekitar 2 jutaan. Salah satunya adalah Samsung Galaxy Tab A7 Lite. Rekomendasi tablet untuk kerja 2023 ini tentu sayang sekali bila dilewatkan. Apalagi, tablet ini mengedepankan kenyamanan sekaligus desain yang menarik. Bentuknya ramping sehingga mudah dibawa kemana-mana. Ketebalannya sekitar 8,0 mm dan berat 371 gram. Warnanya pun sangat elegan dan modern, yakni abu-abu dan modern silver. Untuk layarnya, tablet ini memiliki ukuran HD Plus 8,7 inci. Sehingga, layar sangat nyaman digunakan untuk menonton film. Sebagai tambahan, kamera depan memiliki konfigurasi 2MP dan kamera belakang 8MP dengan fitur autofocus, AF. Kabar baiknya lagi, memori penyimpanan tablet ini bisa ditambah hingga 1TB. RAM-nya sendiri 3GB dengan penyimpanan internal 32GB. Realme Pad Mini termasuk tablet yang nyaman bila digunakan saat bekerja. Tablet ini memiliki ukuran layar besar yakni 8,7 inci. Kapasitas baterainya juga tergolong besar, mencapai 6400 mAh. Pengisian daya baterai juga cepat. Apabila kamu sedang mencari tablet super ramping, maka Realme Pad Mini adalah pilihan terbaik. Rekomendasi tablet untuk kerja 2023 ini memiliki badi logam super tipis karena hanya 7,6 mm atau cuma 372 gram. Tablet ini juga dilengkapi dengan memori flash UFS 2.1 sehingga memiliki kecepatan membaca dan menulis. Kamu gak perlu khawatir bila mengunduh banyak video karena tablet memiliki ROM 64GB dan penyimpanan yang dapat ditambah sampai 1TB. Secara tampilan, tablet ini mempunyai warna matte yang elegan. Cocok banget untuk melengkapi tampilan kerjamu yang rapi dan modis. Pengguna produk Samsung pasti familiar dengan tablet ini. Ya, Samsung Galaxy Tab A8 versi Wi-Fi 3x32GB dijual seharga 2,9 jutaan. Harganya lebih terjangkau dibandingkan dengan versi LTE yang harganya mencapai 4,5 jutaan. Rekomendasi tablet untuk kerja 2023 ini memiliki tampilan layar besar, yakni 10,5 inci. Sehingga, kamu bisa menggunakan tablet dengan tampilan yang lebih baik, apalagi saat menonton video. Selain itu, desain tablet ini cukup klasik, tapi tetap estetik. Resolusi kameranya 8MP dan kamera depan 5MP. Sedangkan, memori penyimpanannya mencapai 32GB dengan penyimpanan eksternal dapat ditambah sampai 1TB. Advan Tab Sketsa 2 ini disebut sebagai tablet rasa laptop. Hadir dengan stylus, keyboard, dan kesing pelindung sebagai aksesori. Sehingga, pemakaian tablet lebih nyaman. Layar tablet memiliki sudut keluasan 178 derajat, sehingga aktivitas menonton menjadi lebih nyaman dan efektif. Namun, sedikit catatan nih, kualitas speaker pada tablet ini dinilai kurang maksimal. Resolusi kameranya 5MP dan 8MP. Layarnya hadir dengan ukuran 10,1 inci. Sedangkan, kapasitas baterai 6000 mAh. Rekomendasi tablet untuk kerja ini dibanderol dengan harga 2,8 juta rupiah. Rekomendasi tablet untuk kerja 2023 yang terakhir adalah OPPO Pad Air. Bagi kamu yang suka menggambar, tablet ini adalah pilihan terbaik. Tablet ini memiliki tampilan ultra ramping dengan ukuran 6,94 mm. Sedangkan beratnya hanya 440 gram. Dengan tampilan tersebut, tablet ini mudah dan ringan dibawa kemana-mana. OPPO Pad Air memiliki tenaga Snapdragon 680 dengan RAM 4GB serta penyimpanan internal 64GB. Layar besarnya dilengkapi dengan HD Aker serta resolusi 2K 1200 x 2000 piksel yang lulus sertifikasi TUV Re-Inland. Dengan spesifikasi tersebut, OPPO Pad Air dijual dengan harga 4 juta rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!